Halo kofrens, berat beras yang dipanen Pak Aharno adalah 62,6 kg akan dibagikan ke 7 tetangganya, kita simbolkan dengan N Pembulatan kesatuan terdekat, beras yang diterima masing-masing tetangga itu berapa? Supaya lebih mudah, kita bulatkan dulu ya, baru dioperasikan Kalau kesatuan terdekat, kita lihat angka satuannya Kalau angka sesudahnya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah Angka satuan tetap, angka setelahnya menjadi 0 Kalau angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas Angka satuannya ditambah 1, dan semua angka sesudahnya menjadi 0 Oke, 62,6 angka satuannya yang mana? Pinter banget, ada angka 2 setelahnya ada angka berapa? Ada angka 6, 6 itu lebih dari 5 ya Berarti kita bulatkannya adalah ke atas Angka 2 yang di dalam lingkaran ini akan kita tambah dengan 1 dan semua angka sesudahnya menjadi 0 Jadi kita punya berapa, kok, friends, nilai pembulatannya? 63,0 Nah, ini sama dengannya menggunakan sama dengan bergelombang ya karena menunjukkan hasil pembulatan 63,0 kg ini bisa kita tulis 63 saja 0,0-nya tidak usah ditulis tidak apa-apa karena dia tidak merubah nilai Nah, sekarang tinggal kita cari nih Beras setiap tetangga itu berarti total beras dibagi N Ada 62,6 dibagi 7 Ingat yang diminta adalah pembulatan kesatuan terdekat Jadi kita tuliskan hasil pembulatannya Ada 63 dibagi dengan 7 Nah, banyak tetangga ini tidak kita bulatkan kesatuan terdekat karena dia sudah satuannya nilainya 63 dibagi 7 berapa nih? Benar banget, ada 9 Jadi jawabannya adalah 9 kg atau yang D Yeay, berhasil! Hebat banget, KoFrens! Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya, KoFrens! Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya